Harna Yummy Warna kuning Aku ga kuat Sekarangnya meditillernya agak lama nih Terus aku keluarin jarahan aku dari hotel Darahannya adalah ini Kayak mochi Ada warna hijau merah sama kuning Kalau yang ini tuh kayak Kismis tapi kismisnya dalamnya ada Keras-kerasnya apa gitu Terus kalau yang ini kismis juga Nah yang hitam ini kismis juga Nih kismis juga Sama yang ini kayak Gede banget gitu Ini namanya Turkish Delight Hasil ini Oke kita coba aja kayak ini Yummy Yummy Rasanya gimana? Rasanya enak Aku emang suka kismis Jadi Semua jenis kismis pasti aku suka Bojang Yang ini Hmm Hmm Jalan-jalan jenis kismis itu gede Gisnis kecil hitam Nama yang Warna kuning Warna kuning Aku paling suka kismis yang warna kuning Jadi dia agak Terus enak banget Apalagi sekarang warna merah ya Hmm Hmm Kayaknya boleh anak-anak kantor terus Lekis di light aja deh Beber gendut gendut di kantor Kak suka aku liat orang buruk Ini ada laut Danau 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 garam Danau garam Itu kalo musim kemarau berubah jadi garam semua putihnya Yang mana? Itu danau nya pering Nanti jadi putih kalo musim panas Mana sih pi muka iu? Oh jadi kalo kalo lagi musim panas kering? Kering Akhirnya gak ada Terus berubah jadi putih kayak tumpukan salju Padahal itu garam Jadi kayak pamukai kemarin Iya pinggir garam Di dalam sini kita membantu ke market disini Marketnya itu disini ada Bukal kosmetik yang alami Terbuat dari garam itu Jadi kita coba kenapa paginya Oh my god Oh my god daddy Aduh Berhenti di tempat yang salah Kenapa sih? Kenapa ya? Kenapa? Oh my god liat nih Hey kif Masih mau dimandiin nih Liat reaksinya kif bazli melihat ini Nih ya Nih ya Aku boleh beli kolom mesin Aduh kan Udah main kolom mesin Aduh kan Itu satu lira Kita ke dalam dulu Ayo Eh Ini bisa Kamu cuman bunda kasih Kalo ada koin nanti Kasih dua kali doang ya Apa kamu? 77 Apa kok nambah banyak? Iya lah Ke atas ke atas Eh ke dalam 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 Ini adalah pemberhentian yang salah depan sini Ini mendingan kesanan sedikit gitu Go go Oh ini mau dikasih tangan Ini cuci tangan Oh Oke Oke Kita cuci tangan pakai garam scrub Apa ini Ismail? Ini Garam Scrub Scrub ya? Iya Dindu sepengit Kulit kering Dan digunakan itu Penduna Oh iya Sobat ini cincin nanti Iya Cincin nikah Gak apa-apa lah ya Jadi kamu pakai garam Jadi masuk ke sini tuh dikasih garam Karena kita mau visit ke Apa lembah Apa Danau garam Setelah digosok-gosok Garam Silahkan dicuci Buat 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 Satu minggu sekali Satu minggu sekali Satu pagi Mungkin setiap hari Setiap? Mungkin setiap hari Satu minggu Enak Oke Jadi kalau misalnya Mau bagi setiap hari Boleh Tapi kalau seminggu satu kali Itu udah bagus baru Enggak Maksudnya Setiap hari Setelah satu minggu berhenti Say hi Indonesia Indonesia Say hi I love you Indonesia Hehehe Karena kita beli Dia I love you Ya sekarang kita lagi ada di Danau Garam Tadi kan di dalemnya marketnya Kalau di luarnya tuh Bener-bener Danau Nah Nih nih Ada penjelasannya Kenapa ada gambar-gambar kayak gini Terus buat flag Buat kulit dan lain-lain nih Karena memang barang-barang yang dijual di dalam itu Memang alami terbuat dari garam Jadi gak ada kimia dan lain-lain Terus tadi udah nyobain scrubnya Ternyata scrubnya tuh Bikin kulit lembab Dan aku kan kering banget kurisnya Jadi aku sengaja maksain beli itu Karena memang bagus banget di tangan Jadi gak kering Terus beli eye bag juga buat abang Karena bawah mata abang kan hitam Sekarang kita mau ke Agak deket ke pinggir danau nya Kenapa? Karena pengen lihat danau aslinya Dan nanti lihat deh Kalau ada putih-putih itu adalah garam Nih nih tepat ya Kif Ini namanya danau apa Kif? Garam Jadi Danau nya semua ini Sampai situ tuh garam Bisa kita makan Jangan lah Gak sih itu adalah garam Mana garam ya? Asya Allah Yang mana pak? Yang mana pak? Yang mana Oh yang putih-putih Yaudah pak Jangan sana-sana pak Kamu kecewa ya? Ternyata kenapa? Rusak Ininya aja rusak bang Tuh Mungkin karena ditaruh di luar Karena dia rusak kali ya bang Sekarang udah selesai Saatnya Saya kembali Membawa bus ini Jadi selama ini Selama pergi-pergi disini Yang nyetir bus tuh aku Apa? Aku yang nyetir bus Aku yang Perjalanan 13 jam 11 jam Itu apa yang nyetir? Iya kan om? Tasya yang nyetir om ya? Takut bohong Kalau pas berhenti Tasya yang nyetir Jadi kalau pas berhenti Tasya yang nyetir Kalau lagi jalan Ini aku Ini orang Indonesia Sama kayak aku tadi Aku juga ngambil banyak Enak banget Kalau kita kan ngambil makanan ya Tante Tante Ida ngambil pisau Sama garam Oke sekarang kita udah ada di tempat makan Kalau di Turki Setiap makan Siang sore Kayak malem Itu makanannya gak pernah berubah Selalu harus ada ini Ini Oke Dan ini Tapi Ini tidak akan pernah kita sentuh Sentuh gak? Jadi ini akan stabil disini Paling kalau berubah ini aja Putaran seterannya aja Terus kalau roti Juga paling segini banyak yang dikasih Ya paling dua Ya Tia Dua satu satu Eh satu satu Ini juga gak habis Dan setelah habis makan salad Terus ada si jeruk Ada juga sup Nah kali ini Supnya apa coba Pih? Oh iya Apaan everything Enak apa enggak? Enak sih Tapi orang lain sama aja Kita coba Makanan menurut aku ya Kadang-kadang kan lidah aku tuh Agak beda dengan orang lain Agak bingung rasanya Agak bingung rasanya Tapi dia asin Di sini tuh selalu ada grenjel-grenjelnya Entah itu kayak nasi Entah itu apa Yang pasti selalu ada grenjel-grenjelnya Terus kalau nasi disini ya Semuanya Ini tuh Nasinya pasti ada hitam-hitam Ada coklat-coklatnya kayak gini Kayak ini Nah dia selalu menuangkan Lemon Lemon Desa cuek dong Itu apa sih lemon atau olive? Itu itu Emang bener-bener disini tuh gak Mau senyum sama kita Udah deh Bang makan dulu Eat first Oke Jadi guys Tour guide lead Eh tour leader kita bilang Kita akan makan di restoran Indonesia Ya hampir gue emosi Emosi berat gitu rasanya Dibilang Indonesia Mana Indonesia-Indonesianya Untung ada penyelamat gue yang bilang Eh penyelamat aku Yang bilang Kak makan malem Makan Indonesia Hampir saya samperin Tutur gajah Dibilang-bilang Mau saya telan Bukan saya makan Saya telan Gak pake tuh digigit-gigit Telan Mana Indonesia-nya Ternyata salah tempat Tuhan Deksa 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 Sekarang jam 18.40 guys Oh my God Jam 7 kurang Tapi masih seterang ini Dan masih juga Dengan posisi yang sama di bis Tidak berubah Ini jalan jam berapa ya? Jam 7 ya? 8, 9, 10, 10 12 jam cuy 12 jam cuy Boleh kamu tolong saya? Alah minta tolong Ayo om nyanyi Nyanyi Kita akan meminta om Kinan Jadi perjalanan kali ini Di ke Turki itu luar biasa buat aku Karena ada 2 orang Penyanyi legendaris Kalian semua kalo denger lagunya pasti tau Di recycle ulang sama penyanyi Anak muda Itu mudanya tuh kayak aku Tante Ida Ya? Abis om Kinan Tante Ida nyanyi Kalo itu sudah Sudah langkah pangsium Pangsium kalo disini tidak akan pangsium Kini Terasa sungguh Semakin engkau jauh Semakin terasa dekat Tante Ida Om Kinan Luar biasa Tau kan? Jadi Vidi Alidiano Itu merecycle lagunya om Kinan Jadi Ini luar biasa banget loh Lupa lagu Lah Hahaha Om Kinan lupa liriknya Aduh Gue udah kayaknya asik banget Wih Wih Tiba-tiba om kau gak nyanyi-nyanyi Tiba-tiba om gini Ini dimana sih? Kau lupa Hmm Si om Kinan Besok-besok kasih ke Tasha aja om Tasha yang nyanyi Gimana Tante? Ini om Kinan nyanyi pertama kali dulu tahun 79 Tuh Tasha belum lahir Tante Pas saya lahir tuh 78 Oh kamu belum lahir malah Terus udah gitu di-recycle lagi sama Christian Oh sama almarhum om Christian gitu Wih Jadi kita rata-rata suka salah dipikir itu penyanyi asli Samrut Katulistiwa Apa Apaan ya? Hidup setelah beradis Katulistiwa Kenapa hujan jadi pisah cek Menurut pelayan ketan cuci Ya Sekarang kita Sudah Tiba di Istanbul Tanya masih di Belum sampai kotanya Dan kita akan segera melihat Perbatasan benua Asia dan juga Eropa Melalui jembatan Bosporus Ini jembatan Bosporus Di atas selat Bosporus ada tiga jembatan Ini yang pertama jembatan Bosporus Yang kedua Yang kedua Sebelah kanan Sebelah kanan Jembatan Muhammad El Fatih Yang ketiga Jembatan Yawus Sultan Selim Ini Selat Bosporus Laut Marmara Laut Marmara Laut Marmara Bukan Laut Marmara ya Bukan Laut Marmara 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 Jembatan Nih lumayan panjangnya, berapa dari sana ke sini nih? Eh 9,5kg historia Sekarang kita Dua Eropa Eropa Yiiay Semang iki Semang iki осто trip Tiba, Semingat Ibu Deden! Ibu Deden pake foto aja bu! Ampun Bu Deden! Ibu Deden! Warung Ibu Deden yang jual begini coklat, Coy! Cabi! Pusing-pusing lu tinggal disini beneran dah! Pusing! Tinggal disini tuh pusing! Yang jaga aja begini! Kalo kata selfie! Gini gini! Aku gak buat! Aku gak buat! Sup kambing! Sup kambing tinggi! Sup kambing! Sup kambing dingin-dingin! Halangan! Untung halangan! Untung tinjan halangan! It's time to eat! Kita porsinya banyak! Disini aja! Disini aja! Disini banyak porsinya! Selamat makan Daddy! Selamat makan! Makanan beneran! Makanan Indonesia! Yeay! Orang Indonesia paling gak bisa makanan sisa saking susahnya disini makanan enak! Plastik-plastik dah! Ya kan? Plastik-plastik dah! Tante Ida bawa apa Tante Ida? Zeruk! 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 Kita pokoknya tiada hari tanpa membawa bekal! Sekarang kita menuju ke bus abis makan malem! Ini dingin banget! Beneran! Dinginnya gak boong! Aduh! Dan kifnya kebelet poop! Sabar ya Boy! Kita bentar lagi sampe hotel! Kamu boleh poop sepuas hati! Ya beginilah kalo bawa anak tiba-tiba anaknya kebelet camping! Ya bunda atau dadinya harus gendong! Karena kif tuh kalo udah kebelet bibis atau poop! Dia harus digendong supaya ketahan! Dan mukanya baby banget ini! Mukanya mah! Hehehe! Yes! Oke! Alhamdulillah! Sekarang kita sudah sampai di hotel tepat jam! Jam berapa Fi? Setengah 10 malam! Setengah 10 malam dari jam! Setengah 8 pagi coba dihitung aja setengah! Setengah 8, setengah 11, setengah 10, setengah 11... Setengah 12, setengah 11, setengah 15, setengah 15, setengah 15, setengah 19... 14 jam guys! Rasakan kan tuh... Game board agak chaos badannya! Tapi so kita happy-happy aja! Bahkan kalo dibilang sama selfie... Fi! Bahkan kamu kalo bilang sama aku, aku onnya baru seterah sekarang ya! Aku onnya baru sekarang ya! Yuk kita jalan keluar apa? Hehehe! Hehehe! Dan ini liat! Oleh-oleh! Bingung naruhnya dimana nih! Nanti di koper gede kita akan bongkar malam ini! Karena hari Minggu kita udah pulang! Besok kita jalan-jalan seharian! Jadi ini harus masuk ke koper! Kita sekarang lanjut ke kamar! Morning! Hari ini hari terakhir! Besok soalnya tinggal langsung ke airport! Jadi hari ini hari terakhir! Kita jalan-jalan! Karena besok bangun-bangun langsung siap-siap ke airport! Ini kita mau liat bunga tulip! Tempatnya bagus banget! Banyak pohon-pohon! Terus dingin! Nih liat ya tempatnya! Bunga tulipnya bagus banget ya! Ini dingin banget! Banyak playground-nya anak-anak senang banget! Ini dimana ya? Kita di Emirgan! Emirgan itu taman tulip! Dan ini cuma 40 hari di bulan April! Tulip-tulip nih liat! Sangat indah! Setelah bulan April, setelah 40 hari! Tinggal mawar aja! Istimewa di sini ya! Dan dinginnya pagi ini adalah Sembilan derajah! Kif! Padahal sudah ditunggu sama rombongan Tapi dia kekeh ingin naik ini dulu! Be careful boy! Ayo cepet-cepet! Perosotan ya perosotan! Wah ini serem banget sih tinggi banget! Wah! Bagus! Itu tinggi banget sih guys! Beneran tinggi banget! Kif! Kita mau naik kapal sekarang! Kayaknya setiap vlog aku Pasti aku mau dingin banget! Dingin banget! Tapi beneran emang ini dingin banget! Guys! Tuh! Emang aku ga kuat dingin! Beneran ya! I love you! Cepet aku fotoin endorsean sekarang! Aduh! Tidak! Tidak!